Intro Karena penasaran, saya mencoba membuat batu asa. Sedikit demi sedikit, asahan mulai terbentuk. Namun, kerjaan yang nampak sederhana ini, nyatanya sama sekali tidak mudah dilakukan. Pak, pada ini sehari bisa bikin berapa ini? Untal atau apa suasanya? Kalau sehari berdua itu, sudah jadi 16 biji. 16 biji? 16 biji itu dapat. Kalau di uangkan jadi berapa? Kalau di uangkan itu Rp40.000. Rp40.000? Bersih tapi dapatnya? Belum, itu masih ongkos. Oh, ada dipotong lagi? Iya, ada ongkos. Bawah ongkos, apa? Bawahnya dari sini sampai ke jalan. Masih itu dipotong Rp3.000 lagi. Rp3.000. Yang nali itu orang lain juga masih dipotong Rp1.000 lagi. Bersih-bersihnya berapa, Pak? Bersih itu berapa dapat? Rp30.000 sampai Rp35.000. Rp30.000 sampai Rp35.000? Iya, orang tua selain. Masa, untuk mengerjakan ini padahal Pak Didi tidak sendiri ya. Di sini ada istrinya juga, Ibu Mini, yang membantu Pak Didi untuk menghaluskan batu ini. Tapi ya penghasilannya tetap saja minim. Bahkan bukan mereka berdua saja. Ada orang tuanya Pak Didi, keponakannya pun ikut kerja di tempat ini. Pekerjaan membuat batu asa biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok keluarga. Tak terkecuali Didi, yang harus membawa kolis putranya yang masih berumur tiga tahun. Kalau di rumah sendiri nanti ya kasihan kan namanya masyarakat. Hingga kini, lebih dari 40 kepala keluarga bergantung hidup dan membuat ungkau. Sulitnya bertani di lahan miring, menjadi alasan mereka meninggalkan penghidupan sebagai petani. Sementara, kebun dan pala wijah yang mereka miliki, tak bisa menjamin kebutuhan mereka sehari-hari. Lahan di sini itu kebanyakan lahan kering dan tempatnya pereng atau miring. Itu bisa ditanami oleh penduduk atau masyarakat tani di sini, hanya tanaman-tanaman lahan kering, seperti ketela, jagung, dan lain sebagainya. Tidak bisa ditanami seperti tanaman pagi dan lain sebagainya. Jadi, itu hanya cukup, bahkan kurang dari cukup untuk kecukupan makan sehari-hari. Padahal, orang keluarga itu juga banyak kebutuhan yang berbentuk dari uang dan anggaran kemasyarakat dan juga lain sebagainya. Maka dari itu hingga mengambil langkah untuk mengambil batu, walaupun harganya yang kecil. Warga harganya yang kecil untuk menambah kecukupan income keluarga. Apa yang dilakukan sebagian warga ini memang beresiko. Tak hanya bagi diri mereka, namun juga bagi kesimbangan alam di sekitar mereka tinggal. Kemiskinan lagi-lagi menjadi sebab warga nekat mengambil pilihan sulit yang berbahaya. Entah kapan kilau batu mulia dan rupiah dari batu asa bisa mengentaskan mereka dari pelenggu kemiskinan? Ataukah justru bongkah-bongkah batu ini akan terus menghimpin mereka layaknya kemiskinan yang mereka rasakan? Terima kasih telah menonton!